Dalam nama Yesus, amin. Shalom, saudara. Ini bagian terakhir dari seri kita yang cukup pendek. Seri The Dreamer ini berbicara khusus mengenai upaya atau apa ya, nasihat dari Tuhan sendiri melalui kisah kehidupan Yusuf, sang pemimpi, bagaimana kita bisa move beyond our borders of kekecewaan atau kepahitan karena hal yang dilakukan buruk terhadap kita. Atau bahasa bahasa gampangnya adalah pelecehan. Gimana caranya kita bisa keluar dari batasan karena kekecewaan akibat pelecehan. Hal-hal yang dilakukan tidak adil terhadap kita. Gimana caranya. Dan dalam tiga minggu ini Tuhan sudah berbicara cukup sederhana dan saya yakin sederhana bukan artinya tidak powerful. Saya sendiri banyak diajar dan dikuatkan dan diyakinkan sehingga saya bisa menguatkan teman-teman saya yang lagi di dalam keadaan ini terpuruk. Karena hal yang buruk yang pernah dilakukan orang lain terhadap dia. Entah dari pihak keluarganya sendiri atau dari pihak di atasan, di kantor, di kerjaannya dia. Atau teman mitra bisnis atau siapapun yang bahasa Arab yang menzolimi dia. Dan gimana caranya dia bisa move. Gimana cara dia bisa keluar dari batasan itu sehingga apa ya menuju kepada panggilan Tuhan yang tidak terbatas. Dan kisah Yusuf sangat menguatkan saya pribadi dan juga pastinya kita semua. Dan ini bagian terakhir dari tiga bagian ini. Minggu depan kita akan masuk ke seri baru. Judulnya Foolish Judge. Saudara kalau lihat di warta ada di situ. Foolish Judge artinya hakim yang bodoh. Kita akan belajar, kita akan habisin sekitar lima minggu untuk mempelajari kebodohan. Karena nampaknya mempelajari kebodohan jauh lebih sulit dibanding mempelajari kebaikan. Kayak Yusuf ini sesuatu yang sangat baik, bahkan luar biasa. Tapi kita cuma butuh tiga minggu. Karena kebodohan ini mesti apa ya, somehow kita mesti diakinkan bahwa kita tuh seringkali kayak Simpson. Seringkali kayak dia dan itu sebuah pembelajaran yang bentuknya jangan jadi kayak dia ya. Sepanjang seri kita, beberapa seri dari mulai Yunus kita belajar bahkan Yunus kita belajar jangan jadi kayak Yunus. Kita belajar kayak gitu. Dan ini ada lagi satu Simpson tentang keluar dari borders of pride. Dari borders of foolishness. Dari batasan kesombongan. Karena kesombongan membuat orang seringkali terlihat bodoh. Dan itu satu batasan yang membatasi kita untuk menghidupi panggilan Tuhan yang tidak terbatas. Hari ini judulnya dari The Dreamer Part 3 adalah True. Mimpi yang jadi kenyataan dan hari ini bicara tentang mimpi yang benar-benar udah jadi kenyataan. Mimpi yang sesungguhnya. Kita akan bahas tentang tujuan utama dari mimpi yang dibuat Tuhan jadi kenyataan. Kita akan belajar itu. Buat apa sih Tuhan membuat mimpi jadi kenyataan? Untuk tujuan apa? Apakah untuk kita? Untuk menaikkan derajat kita? Atau membuat hidup kita jadi indah, jadi berarti? Atau ada tujuan lain yang lebih tinggi dari itu? Kita akan belajar beberapa hal hari ini. Boleh slide-nya dimunculin? Yang pertama ada ayat ini saudara. Ini ayat yang salah satu yang saya paling suka. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Amsal 3 ayat 6. Ada satu ungkapan yang entah kenapa sering kita dengar tapi hampir gak alkitab ya saudara. Libatkan Tuhan dalam setiap perencanaanmu. Libatkan Tuhan dalam setiap perencanaanmu. Gak ada di alkitab kata-kata itu. Aneh. Saya dari dulu sering banget dengar itu. Beberapa khotbah saya pernah dengar sepanjang saya hidup. Ada beberapa khotbah yang saya dengar tentang hal itu, tentang melibatkan. Kita punya rencana nih, tetapi kita libatkan Tuhan. Jadi kayak Tuhan semacam Tuhan, gue udah bikin semuanya lengkap nih. Aku cuma kasih tau doang nih. Eh laporan ini loh, rencanaku. Terus udah, jalanin rencananya. Dengan kekuatannya sendiri, dengan pertimbangannya sendiri. Sebuah cara yang cukup gak alkitab ya. Karena harusnya kita tanya Tuhan dulu, Tuhan mau apa. Kita cari kehendaknya dulu, baru dari sana kita bikin rencana. Harusnya kan gitu. Tapi somehow kita berpikir bahwa hidup ini tentang kita. Bahwa ini tentang impian kita. Tentang hidup ini hidup saya. Mimpi saya harus jadi kenyataan. Dan gimana caranya membuat mimpi kita jadi kenyataan? Kita libatkan Tuhan. Jadi semacam itu. Dia kayak atasan yang udah tinggal ACC doang. Kayak kita udah bikin sesuatu terus bilang sama bos, bos ini dong. Itu aja deh. Gak ada ininya nih. Gak ada apa. Apa sih kalau desain itu namanya? Gak ada perbandingan lagi nih. Ini doang nih. Desainnya cuma satu. Gak ada alternatifnya lagi nih. Seolah gitu kita datang kepada Tuhan tanpa bikin alternatif lain. Karena yang sebenarnya kita mau golin itu impian kita sendiri. Nah kita berharap dia ACC. Atau buat jadi berhasil. Tapi ayat ini menarik. Akuilah dia dalam segala lakumu. Jadi apapun yang kita lakukan kita harus terus meninggikan Tuhan. Kasih tau ke orang-orang bahwa ini, ini Tuhan yang bisa bikin ini jadi kenyataan. Dan impian saya. Ini bukan impian saya. Ini kerinduannya dia. Akuilah Tuhan dalam segala lakumu. Apa aja. Maka ia akan meluruskan jalanmu. Meluruskan jalan istilah untuk membuat segala sesuatunya bahasa gampangnya mulus. Artinya lurus. Jadi gampang. Gak kelok-kelok, gak muter-muter. Gak nyasar-nyasar. Jadi lurus. Akuilah dia dalam segala lakumu. Satu kata sekali lagi, kita tidak melibatkan Tuhan dalam rencana kita. Yang ada adalah secara alkitabiah yang kita tahu. Kalau saudara mau buka Yaakobus 4, ada satu judul yang hampir mirip sama statement tadi. Akuilah Tuhan. Melibatkan Tuhan dalam segala perencanaanmu. Yaakobus 4, ayat 13 sampai 17. Kita baca judulnya aja dan ayat 15. Judulnya, jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Itu judulnya. Jangan melupakan Tuhan. Artinya sambil bikin rencana, sambil terus bukan cuma ingat Tuhan, tapi juga tanya Tuhan. Artinya terus. Kita tidak melupakan dia. Ketika kita bikin rencana sendiri, gak nanya dia, artinya kita ngelupain dia. Kita pikir ini impian kita. Kita gak peduli apa yang dia mau, karena ini yang kita mau. Yaakobus 4, ayat 13 sampai 17. Judulnya, jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Bukan libatkan Tuhan dalam perencanaan, bukan. Ayat 15 bilang gini saudara, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghandakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Artinya dari ayat ini kita lihat, ini bukan tentang perencanaan kita, kita libatkan Tuhan. Bukan. Ini tentang rencana dia, dan dia melibatkan kita di dalamnya. Ya. Ini mesti jelas dulu nih, kalau gak semua kita akan seolah berpikir kita bebas, ngapain aja, memimpikan apa aja, dan Tuhan, kalau kita libatkan dia. Enggak, enggak, enggak. Bukan kita yang melibatkan dia, dia yang melibatkan kita. Ini impian dia, hidup semua tentang dia, tentang kemuliaannya kita yang diajak, kita akan ambil bagian dalam rencananya Tuhan. Kita yang dilibatkan, bukan dia yang dilibatkan. Ini penting saudara, karena akan sangat apa ya, mempengaruhi ekspektasi, akan sangat mempengaruhi kita punya harapan. Karena seringkali orang kecewa, enggak banyak, enggak banyak, enggak jarang orang kecewa sama Tuhan, karena enggak bisa bedain iman sama ngarep. Iman itu adalah kepercayaan bahwa Tuhan punya rencana, ngarep itu adalah berharap rencana kita, somehow sama kayak rencana Tuhan, jadi jadi kenyataan. Itu namanya ngarep. Jadi banyak orang yang berpikir, aku udah berdoa, kok dia enggak sembuh? Kok mama malah diambil sama Tuhan? Kecewa. Karena ngarepnya adalah mama sembuh, tapi kenapa dia malah pulang? Sekali lagi, kita enggak bisa bedain. Iman adalah kepercayaan bahkan ketika mama enggak ada. Ya mama yang mungkin adalah sumber dari segala provision. Ya kan orang tua itu kan rasanya kayak gitu, ketika ada satu yang diambil, atau dua-duanya udah diambil, kita rasa kayak terus gue gimana? Kan kayak gitu. Enggak ada Tuhan. Masih ada Tuhan. Dan kita tetap akan baik-baik saja, walaupun kayaknya sumber penyedia ini. Udah enggak ada, tapi sumber kita adalah Tuhan, alas sumber. Harusnya kita menyadari hal itu. Dan seringkali enggak sedikit yang kecewa karena hal itu. Kenapa? Karena tidak menyadari bahwa ada rencana Tuhan yang besar, dan kita yang dilibatkan. Bukan kesebaliknya. Bukan ada rencana kita, ada impian kita yang besar, dan kita melibatkan Tuhan. Kita harus terus berkata, Lord willing, jika Tuhan menghendakinya, Lord willing, atau bahasa Arabnya, sorry, pakai kata-kata ini, Insya Allah. Itu artinya, jika Tuhan menghendaki. Hampir mirip sama mudah-mudahan. Tapi mudah-mudahan self-centered. Mudah-mudahan yang saya rencanakan, itu sesuai sama rencana Tuhan, dan jadi kenyataan. Tapi Lord willing, the true Lord willing, kata-kata yang sebenarnya dari jika Allah menghendakinya, kita percaya bahwa ini rencana dia, dan kita dilibatkan di dalamnya. Berikutnya, ini tujuan pertama, tujuan utama dari mimpi yang dibuat Tuhan, menjadi kenyataan adalah, boleh kita lihat slide berikutnya, di kisah Yusuf. Kejadian 39 ayat 2 sampai 3, Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil, dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia, di rumah tuannya orang Mesir, itu menarik. Kalau bicara tentang kerinduan, atau keinginan Yusuf, untuk jadi budak di negeri orang, itu sangat jauh dari impiannya. Itu udah kayak, kiamat lokal. Itu udah kayak kiamat kecil, udah kayak hancur harapan saya. Kalau belajar di negeri orang, mungkin itu masih, masih masuk di impian kita. Kita mau sekolah, kuliah di luar negeri, masih masuk mungkin. Tapi kalau jadi budak di negeri orang, itu pasti jauh dari impian kita. Tapi ayatnya menarik, Tuhan menyertai Yusuf. Sehingga walaupun dia jadi budak di negeri orang, dan tinggal di rumah orang, ia menjadi orang yang selalu berhasil, dalam pekerjaannya. Kenapa? Karena Tuhan menyertai dia. Bahkan sampai level gini, dilihat oleh Tuhannya, bahwa Yusuf disertai Tuhan. Wow. Penyertaan Tuhan dalam hidup Yusuf, sampai dilihat oleh Tuhannya, ya notabene bukan penyembah Tuhan yang benar, dia nyembah sekitar ribuan, dewa dan dewi. Di Mesir era itu. Ketika Musa, bulan lalu kita belajar tentang Musa, ketika Musa datang kepada Firaun, dan berkata, Tuhan berkata, let my people go, Firaun ketawa, Tuhan yang mana? Kan ada 3500, sekitar segitu, yang mana maksud lo? Oh bukan yang itu kata Musa, bukan yang sebanyak itu, yang saya pelajari, dan Anda pelajari dari kecil, yang kita pelajari dari kecil. Bukan Tuhan, Tuhan yang itu, bukan Tuhan, Tuhan, the real God. Dan bahkan orang yang gak percaya, bisa lihat penyertaan Tuhan. Kenapa? Kenapa? Kita akan belajar nanti beberapa ayat belakangan ini, sebelum saya akan selesaikan ayat ini. Dilihat oleh Tuhannya, bahwa Yusuf disertai Tuhan, dan bahwa Tuhan membuat, berhasil segala sesuatu, yang dikerjakannya. Penyertaan Tuhan, segitu nyata dalam hidup Yusuf, sampai Tuhannya tahu, apakah kelihatan dari keberhasilan doang, dari ayat ini seringkali ditarik, stigma teologis, bahwa, kalau semuanya berhasil, artinya Tuhan menyertai kita, kalau semuanya gak berjalan, seperti yang kita mau, diizinkan bangkrut, diizinkan ditipu sama teman, oke, kayaknya Tuhan gak menyertai, karena gak berhasil. Ayat ini gak bicara tentang itu. Penyertaan Tuhan, yang bisa dilihat, oleh orang yang bahkan tidak percaya, semuanya disebabkan oleh ini, saudara-saudara, mesti lihat beberapa ayat di depan, coba kita maju. Boleh maju sedikit slide berikutnya. Di penjara, ini yang terjadi di penjara, ini yang terjadi di penjara, kejadian 48, juru roti, dan juru minum, masuk penjara, dua-duanya mimpi, kami bermimpi, tetapi tidak ada orang, yang dapat mengertikannya, lalu kata Yusuf, kepada mereka. Bukankah Allah, yang menerangkan arti mimpi? Ceritakanlah kiranya mimpi itu, kepadaku. Ayat berikutnya, telah ku dengar tentang engkau, hanya dengan mendengar mimpi saja, ini yang ngomong Firaun, engkau dapat mengertikannya. Oke, telah ku dengar, itu berita itu santr, sampai kuping saya, cuma dengan dengar mimpi doang, kamu bisa ngertiin. Yusuf menyahut Firaun, dia bilang, bukan sekali-kali aku, melainkan Allah. Lihat gak, dia selalu mengakui Allah, dalam segala lakunya. Itu alasan, kenapa, bahkan sampai Potiphar, bisa lihat penyertaan Tuhan, dalam hidup Yusuf. Kenapa? Karena mulutnya dipenuhi, pengakuan tentang, it's him, it's him, not me, it's him, it's all him. Lihat gak, orang yang punya segala, sepertinya hak, untuk pahit, untuk kecewa, khususnya sama Tuhan, karena membiarkan, pelecehan demi pelecehan, terjadi, di alami, tapi orang ini malah, memilih untuk terus mengakui Tuhan, dalam segala lakunya, menarik sekali, bahwa ketika hati ini, ketika perasaan ini, memaksa kita untuk pahit, sama keadaan, memaksa kita untuk kecewa, sama Tuhan, tapi kita harus memaksa diri kita, untuk belajar percaya, bahwa Tuhan punya rencana, bahwa Tuhan gak pernah iseng, dia terus mengakui Tuhan, dalam segala lakunya, dan itu yang buat Potiphar, bisa melihat, penyertaan Tuhan, dalam hidup Yusuf, bayangin, tujuan utama dari mimpi, yang dibuat Tuhan, jadi kenyataan, yang pertama adalah, agar kita percaya, bahwa hanya Tuhan lah sumber, keberhasilan kita, dan berikutnya adalah, agar orang lain, yang tidak atau belum percaya, bahkan viraun sekalipun, bisa mengakui keajaiban, atau kuasa Tuhan, itu tujuannya, Tuhan membuat impian, jadi kenyataan, membuat beberapa orang Kristen, kasarnya, dibuat berhasil, dan cakap melakukan apapun, atau lebih tepatnya, adalah keberhasilan, satu lagi, yang kurang disorot sama gereja, kurang disorot sama pendeta-pendeta, apa? Keberhasilan, untuk tabah, dan setia, itu keberhasilan, untuk tetap Kristen, untuk tetap mengakui Tuhan, dalam setiap laku, apapun yang terjadi dalam hidup, apapun yang diizinkan terjadi oleh Tuhan, di dalam hidup, itu keberhasilan sejati, dan kurang disorot, kurang disorot, selalu yang datang di depan, ya saya, dulunya bukan siapa-siapa ya, sekarang saya punya banyak perusahaan ya, karena saya udah rajin berdoa, dan saya terdudu, dan saya mulai, dari dulu, saya mulai menabur di gereja, ya, seolah, selalu berpikir gitu, oh pokoknya, kalau Tuhan menyertai itu, patokannya kaya aja, gimana dengan ibu-ibu, gimana dengan oma-oma, yang udah kehilangan beberapa anaknya, dan beberapa cucunya, karena imannya, dan ditendang dari kerjaannya, pas dia masih muda, dengan segala karir yang ada di depan mata, tapi karena, karena selalu mengakui Tuhan, dianggap terlalu fanatik, dan akhirnya di, seolah dicampakkan begitu saja, dan masih tetap beribadah, bahkan melayani di gereja, bagaimana dengan orang-orang itu, bukankah mereka yang punya hak untuknya, sebenarnya, harusnya berhak ada di spotlight, ada di sini, di depan untuk bersaksi, karena ketabahan dan kesetiaan, itu keberhasilan, yang kurang disorot, tapi Tuhan lihat, gak ada yang berlalu dari mata Tuhan, gak mungkin Tuhan gak ngelihat kesetiaan, untuk keberhasilan sejati, makanya, bahkan iblis sampai bilang, ya iyalah dia nyembal lo, orang lo dia kaya, iblis ngomong gitu tentang Ayub, ya kan, ya iyalah dia berdoa ke lo, keluarganya sakinah mau ada waroma, ya iyalah, tapi Ayub tahan uji kan, didapati akhirnya, tahan uji, ketika Tuhan angkat dia punya pagar, perlindungan, dan diizinkan Ayub, menerima berbagai macam hal yang gak enak, dan didapati dia tabah, dan setia, dan tetap mengakui Tuhan dalam segala lakunya, itu keberhasilan, penyertaan Tuhan nyata, walau dia, kerap kali atau sering kali membawa kita ke tempat-tempat yang tidak kita ingini, jauh dari impian kita, tapi hanya untuk menyatakan kepada kita, it's not about you, it's never about you, tujuan utama dari mimpi yang dibuat Tuhan jadi kenyataan, yang pertama agar kita percaya bahwa hanya Tuhan sumber keberhasilan kita, dan yang kedua, agar orang lain yang belum, saya agak kurang suka bilang tidak, karena selama masih hidup ada kemungkinan untuk percaya, saya akan bilang belum percaya, tujuannya agar orang lain yang belum percaya, mengakui keajaiban dan kuasa Tuhan, disini Firaun sampai bilang buk, coba maju sedikit di ayat berikutnya, saya suka banget di ayat berikutnya ini, kejadian 41, ayat 38 sampai 39, Firaun sampai mengakui, karena Yusuf terus menerus mengakui Tuhan dalam segala lakunya, akhirnya Firaun mengakui ini, Firaun ceritain mimpinya, dan Yusuf ngertiin mimpinya, terus Firaun bilang, terus kita mesti gimana dong, ini orang sepinter dia, gak ngerti arti menabung, mungkin era itu belum ada, dan Yusuf mungkin orang pertama yang kasih saran untuk nabung, ketika lagi berhasil nih, tujuh tahun pertama lagi berhasil, sisikan sedikit, sisikan sekian persen, jadi nanti ketika kekurangan bisa dipakai, kita gak sampai habis-habisan, Firaun nanya sama dia malah, nanya sama Napi, Raja nanya sama Napi, Napi yang terus menerus mengakui Tuhan dalam setiap lakunya, orang yang kalau diceritain pengalaman hidupnya punya segala, seribu satu macam alas untuk pahit, tapi malah turn out sebaliknya, dia malah jadi orang yang sangat excellent, sangat bersyukur, kenapa? karena sangat percaya, keberhasilan itu, itu keberhasilan, dia ngomong kayak gitu, terus akhirnya kata Firaun, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah, karena Yusuf sempat bilang, Pak coba cari orang yang bisa ngatur ini, tapi Firaun, kenapa gak lo aja? dimana lagi gue ketemu di kerajaan gue ini, orang-orang pintar, orang pintar itu, yang seringkali hampir masuk angin, dimana lagi saya bisa ketemu katanya, orang saya kumpulin semuanya untuk ngertiin, mimpi gak ada yang bisa, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah, wow, orang yang belum percaya, atau bahkan Firaun ini tidak percaya, tapi bisa mengakui bahwa orang ini dipenuhi roh Allah, orang mana lagi, kata Firaun kepada Yusuf, Allah telah memberitahukan semuanya ini, kepadamu, lihat gak pengakuan muncul dari orang yang gak percaya, ketika kita terus mengakui Tuhan dalam setiap laku kita, sampai level dimana orang lain, sampai bisa lihat penyetelan Tuhan, dan mereka mau gak mau harus mengakui, bahwa Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu berkuasa, itu keberhasilan sejati, untuk tetap mengakui Tuhan dalam setiap laku kita, itu keberhasilan, dan itu mimpinya Tuhan yang jadi kenyataan, karena kita anak-anaknya, kita dicipta untuk memuliakan dia, terakhir, saya ulang lagi, tujuan utama dari mimpi yang dibuat Tuhan menjadi kenyataan, adalah pertama agar kita percaya, bahwa hanya Tuhan lah sumber keberhasilan kita, karena dia menyertai kita, karena dia membuat segala sesuatu yang kita lakukan berhasil, yang kedua, agar orang lain yang tidak, atau lebih tepatnya belum percaya, bisa mengakui keajaiban atau kuasa Tuhan, dan yang terakhir, untuk apa Tuhan membuat impian jadi kenyataan, bagian ketiga, boleh maju sedikit, saya suka ayat ini selalu, kejadian 45, ayat 5, dan 8, ketika Yusuf akhirnya jadi, apa ya, wakil presiden di Mesir, bahasa sekarang ya, dia punya segala, sekali lagi, dia punya segala kuasa, segala hak, untuk membalas dendam, dia punya itu, tapi ini yang menarik, dari seorang, seorang yang mengakui, kedaulatan Tuhan, walaupun punya kesempatan, untuk balas dendam, sama siapapun, yang pernah menzolimi dia, kesempatan ini, tidak akan dipakai, karena dia tahu, penghakiman itu haknya Tuhan, beberapa orang, kalau curhat, ketahuan banget, masih pahit, sedikit banyak orang yang pahit, adalah orang yang tidak mengakui, kedaulatan Tuhan, seolah Tuhan sempat salah, ambil keputusan, sehingga kita, melalui jalan-jalan terjal, yang harusnya, gak usah kita lalui, dia kayak, apa ya, kayak Waze, yang kasih salah, suruh belok mana, atau Waze, apa itu Waze, tanya sama yang tahu, tiba-tiba lewat jalan kecil, sempit, mobilnya gak muat, malah stak mobilnya, ini gimana sih, lo katanya gue naik motor, lo katanya gue jalan kaki, suruh lewat sini kan gitu, Tuhan bukan yang itu saudara, bukan, kalau dia pun izinkan, kita lewat gang-gang kecil, sampai mobilnya mesti ditinggal, sehingga kita mesti jalan kaki, dia punya rencana, dan sedikit banyak orang yang kepahitan, menandakan dia, orang yang gagal percaya, bahwa Tuhan punya rencana, tapi Yusuf, didapati, tidak gagal percaya, dia dibuang sama saudaranya, dijual, jadi budak, jadi budak, di negeri orang, sudah sungguh-sungguh jadi budak, yang benar-benar cinta Tuhan, melakukan segala sesuatu, seperti untuk Tuhan, dibuat berhasil, sudah sampai jadi orang nomor dua di situ, dizolimi lagi, dilecehkan sama istri bosnya, dan dia milih untuk gak melakukan itu, kejujuran, dia membawa dia malah ke penjara, akhirnya di fitnah, bisa gak dia teriak, Tuhan, yang bener aja, bisa banget dia teriak itu, tapi enggak, dan kelihatan dari mana lagi nanti buktinya, bahwa kita percaya kedaulatan, ketika kita punya kesempatan, untuk membalas dendam, tapi kita gak pakai, atau lebih tepatnya, gak usah kayak gitu, ketika kita melihat, orang yang menjahati kita, yang ngejahatin kita, lagi di dalam masalah, kita bisa dengan menikmatinya, kita lihat, rasain loh, ketika kita punya hak, untuk kayak gitu, kita tetap memilih untuk apa, bilang ini, kasihan ya, kita bantuin yuk, lu gila apa, itu orang kena azab bro, lu bukannya bersyukur, gak mungkin, percayaan kita akan kedaulatan, Tuhan membuat kita, bukan hanya gak kepahitan, tapi bisa, berdoa, bagi mereka yang menganiaya, bisa berbuat baik, kepada orang yang berbuat jahat kepada kita, bisa mengasihi musuh, seperti Yesus, pengasihi kita, itu keberhasilan, orang-orang kayak gitu, yang akan ambil bagian, dalam mimpinya Tuhan, mimpi apa, Tuhan punya mimpi apa memang, beberapa orang udah nyerah, karena hidupnya kayak, menurun terus grafiknya, bukan cuma, turun sampai titik nol, sudah turun lagi sampai basement, habis nol, satu, nol, ada B1, B2, B3, ini udah gak tau, ada B berapa nih, Yusuf, ini bukan di titik nol lagi Tuhan, dimana saya, gak tau, yang kita belajar minggu lalu, bahwa Tuhan seringkali, bawa kita sampai titik paling rendah, bahkan, turun lagi ke bawah, karena dia mau ngangkat kita tinggi, sesuatu bangunan yang tinggi, membutuhkan fondasi yang dalam, tapi banyak kita nyerah, karena kurang percaya kan, kedaulatan Tuhan, kurang percaya bahwa Tuhan gak pernah iseng, buat anak kok coba-coba, gak mungkin dia iseng, dia punya rencana, seringkali saya kehabisan penghiburan, untuk orang-orang yang ngalamin, pelecehan demi pelecehan, saya kehabisan penghiburan, tapi saya coba ingat kisah ini, saya ceritain lagi, ya gue tau itu sekolah, cerita sekolah minggu, gak gak, lo gak tau, kalau lo tau, lo akan belajar percaya, seperti dia percaya, bahwa Tuhan punya rencana, bahwa lo adalah bagian, dari impian besarnya Tuhan, karena Tuhan hadir bukan hanya, untuk membuat semua impian kita, jadi kenyataan, dia bukan jin lampu, justru dia punya impian besar, dan kita diajak ambil bagian di dalamnya, tujuan utama dari mimpi yang dibuat Tuhan, jadi kenyataan, untuk menggenapi rancangan yang lebih besar lagi, bigger atau his ultimate will, kehendak utamanya dia, impian utamanya dia, ini yang menarik, Yusuf ngomong sama saudara-saudaranya, janganlah bersusah hati, dan janganlah menyesali diri, karena semuanya udah mulai salah-salahan, elusi, elusi, kan gue udah bilang bunuh aja, jadi gak usah kayak gini, kan dia punya kesempatan untuk bales enak, gila lo, semua lagi salah-salahan, semua udah mulai ada yang stress, nampar-nampar diri, bayangin saudara, mati, mati kita, Yusuf bilang, janganlah bersusah hati, dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku kesini, lihat gak, dia ingat persis, pelecehan demi pelecehan yang dia alami, there's no such thing as forgive and forget, karena untuk mengampuni, kita butuh mengingat, karena sampai kapanpun, lagu ini gak akan pernah jadi remah dalam hidup kita, lumpuhkanlah, ingatan ku hapuskan, gak akan pernah kita bisa cuci otak, dan lupa, akan kejahatan orang, tapi kenyataan ini, kita mengampuni bukan dengan, mati-matian berusaha melupakan, apa yang pernah dia lakukan, atau orang itu, siapapun dia, tapi dengan berusaha mati-matian, untuk terus mengingat, apa yang Yesus lakukan buat kita, itu tips pengampuni, pengampunan hanya bisa diberikan oleh mereka yang percaya bahwa Tuhan punya rencana, jangan menyesali diri, karena kamu menjual aku kesini, sebab ini yang dia bilang, ini yang dia tahu, this is God's bigger plan, untuk memelihara kehidupanlah, Allah menyuruh aku mendahului kamu, untuk memelihara kehidupan, pernah kebayang gak, kalau Yusuf gak sampai disana, bangsa Israel punah, karena kelaparan, punah, gak ada tuh, yang namanya, sorry saya akan bilang ini, nanti Yesus orang Nazaret, punah bangsa mereka, kelaparan, tapi Yusuf tahu, semua, keburukan demi keburukan, pelecehan demi pelecehan, kesuean demi kesuean, suai apa? Tanya yang ngerti, karena Tuhan berusaha memelihara kehidupan, saya tahu sekarang, itu tuh bicara kita tahu sekarang, tapi nampaknya Yusuf udah tahu, dari sebelumnya, dia anak muda yang ekselen, dan belajar, apa ya, memaksa dirinya untuk percaya, bahwa Tuhan gak pernah iseng, pasti ada rencana, there is a bigger dream, that he had, there is this bigger plan, greater plan, that I am involved in, ada rencana yang lebih besar, dan saya dilibatkan di dalamnya, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, untuk mendatangkan kebaikan, bagi mereka yang mengasihi dia, dan terpanggil, sesuai dengan rencananya, pertanyaannya apakah kita percaya, bahwa kita terpanggil, sesuai dengan rencana Tuhan, kalau emang iya, love him, love him, tetap kasihi dia, walaupun kita mengalami pelecehan, tetap kasihi dia, itu tandanya kita terpanggil, sesuai rencananya, kita adalah bagian dari rencana Tuhan, untuk melihara kehidupanlah, Allah menyuruh aku mendahului kamu, jadi sebetulnya, bukan kalian yang menyebabkan saya ada disini, melainkan Allah, wow, kadang saya cuma pengen kutip ayat ini, untuk menguatkan teman-teman yang lagi dalam pelecehan, demi pelecehan, lagi diperlakukan tidak adil, tapi sulit kan hanya untuk kutip ayat hamba Tuhan, hamba Tuhan seorang pengkotbah, khususnya tidak dipanggil cuma untuk kutbah, tidak dipanggil untuk ngajarin orang itu, untuk belajar percaya, pelan-pelan ceritain, terus berdoa, terus menepuk punggung, kalau laki-laki kan, kalau perempuan kan gitu kan, bukan saya yang melakukan ya, pastinya istri saya, bisa digini ini enggak, bisa dihapus air matanya, kalau laki kita tepuk punggung aja, sekenceng-kencengnya kadang, sampai dia batuk, biar dia lupa nangis, jadi batuk, kadang kayak gitu, tapi itu, pastoral ministries, that's the true pastoral ministry, dan saya seorang yang learning by doing, learning by doing, dan saya ketemu orang-orang yang paling, dengan kisah-kisah hidup yang paling gelap, yang pernah saya ketemu, mereka mengalami pelecehan demi pelecehan, yang wow di luar akal sehat saya, saya enggak pernah dengar ada kisah-kisah kayak gini, dan saya bingung, karena saya enggak pernah ngalamin itu, tapi Tuhan enggak pernah bingung, Tuhan enggak pernah bingung, dan kita harus selalu, kembali ke buku tua ini, untuk melihat, if there is hope for him, there is hope for her, apakah mereka, apakah kita bagian, dari impian besarnya Tuhan, atau Tuhan panik, atau Tuhan bingung, atau Tuhan, enggak tahu mau ngapain, tapi nampaknya dia tahu, dia mau ngapain, he know exactly what to do, Matthew 1, kita akan tutup dengan ini, saya akan mengajarkan kita, hari ini intinya cuma sederhana, kita harus belajar percaya bahwa, ini bukan tentang hanya, impian kita yang jadi kenyataan, ini bukan tentang kita, tapi tentang rencana besar dia, yang jadi kenyataan, karena ini tentang dia, dan kita ambil bagian kecil, sekecil-kecilnya, kita ambil bagian dalam rencana besarnya Tuhan, dari impian Tuhan, yang dibuatnya jadi kenyataan, bahkan melalui pengorbanan, dalam, dari pihak kita, percayalah, kisah Yusuf adalah pembelajaran, tentang kisah pengorbanan, tentang percaya, biar Tuhan melakukan apa yang harus dia lakukan, bahkan, walaupun di dalamnya, melibatkan saya sebagai tumbal, dalam tanda kutip, benar gak? cobalah di Matthew 1, di bawah judul silsilah Yesus Kristus, untuk melihara kehidupanlah, Allah menyuruh aku mendahului kamu, dia bilang untuk, kesejahteraan bangsa kita, untuk bikin kita gak punah karena kelaparan, Tuhan bawa saya kesini, saya tumbalnya, lihat, saking tumbalnya, nama Yusuf gak ada di silsilah, lihat ya, inilah silsilah Yesus Kristus, Matthew 1, anak Daud, anak Abraham, Abraham memperanakan Isaac, Isaac memperanakan Yaakub, Yaakub memperanakan Yehuda, dan saudara-saudaranya, ayat tiga, Yehuda memperanakan Peres, dan Zerah, dari Tamar, baca ke bawah, saudara gak akan ketemu Yusuf, ketemunya malah Yehuda, orang yang sangat bobrok, kakaknya Yusuf itu yang malah masuk di, apa ya, wall of fame, namanya dia yang ada bintangnya, di lantai, kalau saudara pernah ke Hollywood, Yusuf, Yusuf mana, saudara seringkali orang yang bukan yang di atas, di platform, di mata Tuhan bukan yang paling penting, karena yang paling penting adalah yang ada di dasar dari orang itu, yang bikin dia bisa berdiri, teguh, sampai sekarang, itu yang maya terbuat Tuhan, saya terpercaya saya masih berdiri sampai sekarang di sini, bisa berdiri berkotbah tiap minggu, dengan tema-tema yang dari Tuhan, yang selalu baru, yang saya bingung, kadang gak tau mau ngomongin apa, karena saya percaya, ada orang di bawah saya, yang bikin saya bisa berdiri di sini, ada orang yang jadi kayak batu penjuru, jadi dasar, ada orang-orang yang berdoa buat saya, saya bersyukur buat semua pendoa gereja kita, saya bersyukur buat istri saya, yang selalu berdoa buat saya, saya bersyukur buat orang tua saya, yang terus-menerus berdoa, sampai detik ini, buat saya, karena saya tau saya bisa berdiri di atas sini, karena ada orang yang jadi fondasi, ada mereka yang terus berdoa, Yusuf gak masuk, wall of fame gak masuk saudara, ayat terakhir, coba lihat di ayat 16, kayaknya ada nama Yusuf di sini, tapi bukan Yusuf yang itu, Yaakub memperanakan Yusuf, sama persis ya, ada nama Yaakub lagi nanti, di dalam silsilah Yesus, di terakhir, dan itu Yaakubnya papanya, Yusuf suami Maria, narik, sang pemimpi lagi di perjanjian baru, dan Maria yang melahirkan Yesus, yang disebut Kristus, this is the bigger plan of God, Yusuf sepertinya jadi tumbal, agar Israel terus berkelanjutan, dan dari sana, keturunan demi keturunan, demi keturunan, demi keturunan, demi keturunan, yang pasti di dalamnya melibatkan, tumbal demi tumbal, demi tumbal, demi tumbal, saya gak bilang tumbal, karena kata-katanya agak kurang sehat, agak kurang enak, tapi pahlawan, demi pahlawan, pejuang, demi pejuang, yang mengorbankan tubuh, jiwa, dan raga, untuk kelanjutan, sehingga sampailah, di pribadi, yang disebut jagoan kita, Tuhan kita, Yesus Kristus, yang terus bahkan akhirnya, menjadi tumbal, untuk apa? Kelanjutan kehidupan kita, sehingga nanti ketika kita mengalami, pelecehan demi pelecehan, kita bisa menguatkan diri kita, dengan cara mengingat, pelecehan demi pelecehan, yang Yesus alami, Kristus menderita, bukan biar kita gak menderita, Kristus menderita, biar ketika kita menderita, kita menjadi seperti dia, Yesus dilecehkan, bukan biar kita gak dilecehkan, gak ada jaminan itu, itu prosperity theology, gak ada jaminan itu, Kristus dilecehkan, sehingga ketika kita dilecehkan, kita bisa jadi seperti dia, salah satu hal yang indah dalam kisah Yusuf, tentunya pengampunan, yang dia beri kepada saudara-saudaranya, dan kita harus belajar percaya, untuk mengampuni itu bukan kewajiban, yang berat bukan, untuk mengampuni adalah hak, hak apaan? hak untuk menjadi seperti Kristus, kita kenal Kristus sebagai, maha pengampun, dia mati dikasih salib, untuk mengampuni dosa-dosa kita, kapan lagi di dalam hidup ini, yang singkat ini, kapan lagi momen-momen ini datang, untuk menjadi serupa, seperti Kristus, sebagai seorang Kristen, kita harus sebagai seorang yang mengakui, kedaulatan Tuhan, dan percaya bahwa Tuhan punya rencana, kita harus menganggap, kesempatan untuk mengampuni, sebagai hak, sebagai kesempatan emas, untuk menjadi seperti Kristus, dan hanya di sana, tiba-tiba kita menemukan, ketabahan, yang kita butuhkan, dalam hidup ini, dalam semua proses ini, ketika dia bawa kita, sampai B1, B3, B4, lanjut ke bawah, jadi ketika Tuhan angkat kita nanti, kita jadi orang yang terus mengakui Tuhan, dalam setiap laku kita, orang senang melihat, ketika seorang sudah berhasil, tapi tidak pernah mau dengar, kisah hidupnya, pelecehan demi pelecehan, di alami, sekali lagi, itu semua mempersiapkan seseorang, mempersiapkan sebuah bangunan, untuk berdiri tinggi dan kokoh, Tuhan lagi meletakkan, dasar fondasinya, sampai ke dalam, berapa kita harus belajar percaya itu, karena ini ada di firman Tuhan, ini bukan bikinan saya, ini kisah nyata, dari Yusuf, dan kisah nyata, dari Yesus, dia bilang gini, Yesus tidak menganggap, kestaraan dengan Allah sebagai milik, yang harus dipertahankan, melainkan, mengambil rupa seorang hamba, dia jadi manusia, jadi seorang hamba dan taat, bahkan taat sampai mati, oleh sebab itulah, Allah meninggikan dia, bahasa Alkitabnya, dia dibiarkan duduk, di sebelah kanan Bapak, sangat meninggikan dia, oleh karena itulah, suatu saat nanti, semua lutut kan bertelut, dan semua lidah kan mengaku, bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Bapak, Yesus Kristus adalah Tuhan, bukan untuk kepentingan, Yesus Kristus sendiri, artinya kesuksesan dia, bukan, tapi bagi kemuliaan Allah, sekali lagi, impian tertinggi kita, mustinya bukan hanya, ketika impian kita jadi kenyataan, tapi ketika, mimpi Tuhan jadi kenyataan, dan kita ambil bagian, sekecil apapun itu, entah ada di wall of fame, atau enggak, di silsilah Kristus, enggak ada Yusuf, tapi di buku kehidupan, di list, dari heroes of faith, ada Yusuf, saudara ke Ibrani sebelas, ada Yusuf disitu, ingat, jangan lagi ngomong kata-kata itu, kita harus melibatkan Tuhan, ini rencana dia dan kita yang dilibatkan, hanya dengan itu kita belajar untuk tabah, kalau enggak kita akan kayak, beberapa orang ngomong gitu saudara, gue udah hancur bro, hancur, rusak gue, dirusak bapak gue, bapak tir gue, nyokap gue biarin aja, gue sekarang sakit-sakitan, habis hidup gue, gimana lu bilang mimpi gue bisa jadi kenyataan, lihat enggak, itu semua fokusnya ke mana, ke dia, ke dia, enggak, enggak, kita harus belajar percaya bahwa ini bukan mimpi kita, tapi dia punya mimpi besar dan kita lagi dijadikan bagian, dilibatkan untuk ambil bagian dalam, apa ya, mimpinya dia yang dijadikan kenyataan, apakah kita rela, apakah kita rela, saya yakin Simon dari Kirene, enggak pernah tahu bahwa nama dia nanti akan tercatat, bayangin dia cuma lagi lihat, kenapa sih ada apa sih, arak-arak, ya ampun ya orang, kenapa sampai mesti pikul salib, kamu, iya kamu, kamu yang hitam, Simon dari Kirene, Kirene di daerah Nigeria situ, dia cuma ngingin, tiba-tiba disuruh bawa salib, bete pasti, kenapa gue, tau gitu gue gak ngelihat, suai banget gue, disuruh bawa salib, dan dia bawa salib Yesus, dia bantuin Yesus bawa salibnya sampai ke atas, dan dia gak pernah tahu bahwa nama dia akan ada disitu, di kisah itu, saya gak tahu impian tertinggi kita apa, apakah hanya berhasil dan sukses, kayak raya, punya keluarga sakinah, dan membangun apa ya, great legacy on this earth, apakah hanya cita-cita kita seprimitif itu, saya kalau boleh pinjam kata-kata om eras, di kawinan saya, dia bilang cita-cita kayak gitu tuh primitif kata dia, kalau cuman punya keluarga bahagia, itu biasa kata dia, tapi miliki impian yang lebih tinggi, setinggi mimpinya Tuhan, kita ambil bagian dalam pemulihaan dia, pemulihaan dia, keep on dreaming, tetaplah bermimpi untuk dilibatkan dalam rencana Tuhan, karena Tuhan cari orang-orang yang kayak gini, yang rela lay down their lives, so that God's dream can truly become true, impian Tuhan jadi kenyataan, dan kita sebagai tubuh Kristus, kita selalu diundang, kita tahu kita bagian dari pemulihaan dari sang kepala, apapun bagian kita kerjakan, dengan sekenap hati, satu ayat yang saya kutip lagi, untuk jadi motivasi buat kita, di dalam segala pelecehan demi pelecehan yang kita alami, keterpurukan demi keterpurukan yang Tuhan izinkan kita alami, dia bilang gini, sebab Allah membuat segala sesuatu yang dikerjakan, Yusuf berhasil. Ada ayat yang serupa, tapi tak sama di kolosnya 3 ayat 2-3, apapun yang kita kerjakan, apapun, kerjakan dengan segenap hati seperti untuk Tuhan, ini sambungannya, baru dibalik ke sana, maka Allah akan membuat segala sesuatu, yang kita lakukan untuk dia, berhasil. Jangan cuma pengen apapun yang kita lakukan berhasil, tapi lakukan itu buat Tuhan. Karena Tuhan akan bikin berhasil, karena itu bagian dari impian dia, yang jadi kenyataan. Semua kita didapati sebagai orang-orang itu, orang-orang yang berhasil menurut kacamata sorga. Sehingga bahkan pengakuan kita, kita mengakui dia dalam segala laku kita, sampai orang-orang yang belum percaya, sampai mengakui Tuhan kita dahsyat. Wow. Kita harus punya kerinduan setinggi itu saudara, setinggi itu. Keep on dreaming. Yuk kita berdoa. Terima kasih.